Iya selamat siang Bapak Ibu para peserta webinar Economic Update yang diselenggarakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur Maksud kami dalam rangka perusahaan perjanjian kerjasama pinjaman pemulihan ekonomi nasional di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat Semoga Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat Senang saya bisa ikut berpartisipasi dalam event ini yang juga merupakan bukti nyata dalam upaya besar Indonesia untuk melawan skenario kurang menguntungkan perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 Kami tentunya berharap dengan kerja keras dan kerja cepat maka skenario kurang menguntungkan ini bisa kita lawan secara gotong royong Dan juga semoga semua bisa ikut terus berkarya di tengah pandemi COVID-19 saat ini Bapak Ibu sekalian webinar Economic Update ini akan mengangkat tema wajah perekonomian pada era new normal Ruasnya pandemi COVID-19 serta pemberlakuan kebijakan PSBB di beberapa daerah di Indonesia telah membawa Seperti yang kita ketahui tatanan kehidupan baru bagi masyarakat di Indonesia yang juga kita kenal dengan istilah new normal Saat ini beberapa kegiatan produktif telah kembali dibuka secara bertahap dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar tetap aman dari COVID-19 Lalu seperti apa sebenarnya kondisi ekonomi pada era new normal ini ada berbagai prediksi terkait dengan situasi terkini ekonomi dunia dan juga Indonesia Nah kami pada kesempatan kali ini ingin menggali atau ingin mendengarkan lebih jauh pada sebuah hasil studi, hasil penelitian Yang telah disusun oleh PT SMI seputar situasi dan juga kondisi ekonomi terkini Indonesia Bahkan hingga mungkin kita nanti akan coba gali lebih jauh hingga sampai dengan akhir tahun ini Sektor-sektor mana saja sebenarnya yang masih diunggulkan di tengah pandemi COVID-19 ini Nah untuk membahas tema kita pada kali ini saya ingin sekaligus memperkenalkan ada dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami dalam webinar ini Saya ingin menyapa disini telah hadir Direktur Utama PT SMI Bapak Edwin Syahruzat Selamat pagi Pak Edwin, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Edwin Senang sekali bisa melihat dan bisa bertemu secara virtual seperti saat ini Pak Edwin Ya salam sehat buat semua Di dalam APBN ini kita ada dari PT SMI saya minta agar PT SMI melakukan upsizing dari pinjaman daerahnya Ada tambahan 5 triliun Di luar ini sebetulnya PT SMI, di luar PEN jadi 10 triliun dari APBN, 5 triliun dari PT SMI itu adalah untuk pemulihan ekonomi nasional Di luar itu PT SMI sendiri sudah punya program dengan total 15 triliun yang ini sudah merupakan ongoing Nah PT SMI yang kami minta mengeksekusi program pinjaman kepada daerah ini Untuk strukturnya betul-betul karena ini adalah fokus ekstraordinari eksepsional Suku bunganya adalah sangat rendah Saya tadi sampaikan APBN dari pemerintah pusat mendapatkan sumber pendanaan untuk pinjaman daerah ini 0% Melalui penempatan surat beragian negara langsung oleh Bank Indonesia Jadi kami memberikan pass through 0%, biaya pengelolaan PT SMI sebesar 0,185% dan provisi 1% up front Dari PT SMI sendiri sumber pendanaan mereka untuk bisa menyediakan 5 triliun adalah bunganya sebesar 5,4% Pemerintah akan membayar selisih dengan cost of fund yang ditanggung oleh PT SMI Agar pinjaman kepada pemerintah daerah adalah mendekati 0 tadi kecuali biaya administrasi Kita memberikan grace period 24 bulan maksimal atau selama tingkat waktu penyelesaian proyek kegiatan tersebut Jadi kalau dari Pak Anies, Pak Ridwan Kamil nanti banyak proyeknya mungkin segera selesai Mungkin kita mohon untuk bisa diakselerasi karena kita ingin mengejar pemulihan ekonomi untuk kuartal ke-3,4 ini Mungkin proyek-proyek yang memang sudah siap untuk dieksekusi Jangka waktu pinjamannya adalah paling lama 10 tahun Kami dana dari Bank Indonesia itu adalah jangka waktunya antara 5 hingga 7 tahun Jadi kalau sampai 10 tahun berarti pemerintah pusat meninggang waktunya lebih lama 3 tahun lebih panjang Pemerintah daerah tentu di dalam prosedur yang untuk pemulihan ekonomi ini sangat extraordinary Yaitu memberitahukan kepada DPRD-nya Dan kalau dalam waktu 5 hari kerja sesudah mengajukan pinjaman dari pemerintah daerah kepada DPRD itu Itu sudah dianggap di-approve dan nanti dipertanggungjawabkan dalam APBD-nya Jadi kita tetap ingin menghormati proses check and balance di daerah Namun karena ini suasana extraordinary Di dalam PP ini kita meminta supaya prosesnya dalam 5 hari sesudah Bapak-Bapak Gubernur menyampaikan kepada DPRD-nya Itu dianggap sudah merupakan suatu proses dan nanti dipertanggungjawabkan dalam APBD-nya Bersama-sama keynote speech yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tadi pagi Pada saat peresmian perjanjian kerjasama pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk DKI Jakarta dan juga Jawa Barat Berikutnya saya ingin bertanya langsung kepada Direktur Utama PTSNI Edwin Shahruzat Yang juga sudah bergabung bersama saya pada kesempatan kali ini Saya ingin bertanya lebih lanjut dari sisi PTSNI-nya seperti apa Kurang lebih latar belakang dari event yang sudah dilakukan pada pagi hari ini Dan terutama saya ingin menanyakan ada dua daerah yang diprioritaskan untuk diberikan pinjaman pemulihan ekonomi nasional Yaitu DKI Jakarta dan juga Jawa Barat Ini mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut latar belakangnya seperti apa Ini mungkin bentuk penyesuaian yang juga dilakukan oleh PTSNI di tengah pandemi COVID-19 saat ini Pak Edwin Terima kasih atas pertanyaan ya Jadi memang dua daerah tersebut mungkin ada satu tambahan daerah lainnya Banten Jadi ada tiga daerah sebetulnya yang sudah mengajukan surat permohonan kepada kami Jabarat, DKI, dan Banten Nah memang ketiga daerah tersebut adalah daerah yang dari segi size dari ekonominya cukup signifikan Dan jika daerah tersebut bisa melakukan proses pemulihan ekonomi Dampaknya juga akan signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional Faktor lain memang kesiapan dari proyek termasuk juga kesiapan dari program yang akan dibiayai Sehingga juga bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap percepatan disbursement Atau percepatan spending di daerah termasuk juga proyek dan kegiatan yang akan dibiayai Sehingga bisa menggerakkan sektor real dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional Lalu Pak Edwin, di tengah pandemi COVID-19 saat ini kira-kira apa sumbangsi lainnya yang kemudian dikontribusikan oleh PT SMI Yang saya ketahui ada yang dinamakan dengan Early Response and Recovery Company Ini bisa dijelaskan gambarannya seperti apa bentuk kegiatan produktif yang kemudian didukung oleh PT SMI ini Jadi saya lebih mungkin menjelaskan frameworknya dulu ya Bahwa pandemi COVID ini telah berdampak cukup signifikan Atau memberi tekanan yang berat kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara di seluruh dunia Termasuk di Indonesia itu sendiri Kita lihat sendiri dampaknya terhadap perekonomian negara maju Maupun negara berkembang terdampak cukup signifikan Di Indonesia sendiri juga dampaknya kita lihat juga cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Baik daerah-daerah yang memiliki peran atau kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional Seperti daerah-daerah di Jawa dan daerah-daerah dengan provinsi dengan PDRB yang besar Maupun juga daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi Jadi memang valid di dalam kedua sisi tersebut Sehingga kami yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Kami memang selama ini memiliki program pinjaman daerah Mungkin saya sebut pinjaman daerah reguler Yang tadi disebut jumlahnya atau programnya itu senilai 15 triliun Dari 15 triliun itu sejatinya 2 triliun sudah lunas Nah dari 13 triliun yang tersisa Sebetulnya 7 triliun sudah berproses dan 5 triliun masih merupakan pipeline Nah dari 7 triliun existing facility tadi Ada 2 triliun diantaranya yang sebetulnya sudah siap Atau dalam proses menuju penanda tanganan Nah kami dengan berbekal program yang 15 triliun tadi Kami juga sudah merancang program yang namanya IRRC Sejatinya itu sederhananya program pinjaman daerah Untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah masing-masing Jadi menjadi semacam fiscal stimulus bagi Pemda Yang kemudian menjadi bagian dari program PEN ini Jadi itulah yang 5 triliun dana atau program PEN Yang bersumber dari dana korporasi yang di blend Atau digabungkan dengan yang 10 triliun yang bersumber dari dana APBN Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan Pak Edwin, saya ingin menanyakan kalau begitu Artinya daerah lain juga punya kesempatan yang sama ya Untuk kemudian mendapatkan pendanaan dari PTSFI Khususnya yang berkaitan dengan bagaimana kemudian Pemulihan ekonomi ini bisa diterapkan di daerah Berkaitan dengan dampak dari COVID-19 ini Adakah syarat-syarat tertentu kemudian yang Bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Bagaimana daerah-daerah yang lain itu juga bisa Memenuhi syarat yang diajukan untuk bisa mendapatkan pinjaman ini Tentu saja kami berharap banyak bahwa program pinjaman ekonomi daerah PEN ini Mendapatkan kesuksesan Ya tentu saja harapannya sangat tinggi sekali dari kami Karena ini tujuannya adalah pemulihan ekonomi nasional Dan terkait dengan pagu 10 triliun Malah jika animonya meningkat Tentunya ini sesuatu hal yang bisa dieskalasi secara lebih lanjut Agar tujuan utamanya pemulihan ekonomi bisa berlangsung lebih cepat Sementara itu terkait syarat-syaratnya Yang jelas yang utama adalah bahwa daerah tersebut terdampak oleh pandemi Menurut tempat kami hampir seluruh wilayah di Indonesia Terdampak oleh pandemi pada kondisi saat ini Memang harapan kami adalah provinsi-provinsi besar bisa ikut berpartisipasi dalam program ini Setelah tiga atau dua yang mengalakkan seremoni pada pagi hari ini Besar harapan kami provinsi-provinsi lain juga ikut Apa namanya Apa namanya Ikut dalam program pinjaman daerah PEN ini Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur Misalnya Dengan Pemprov Jawa Tengah Harapan kami juga kemudian bisa dengan Pemprov Sulawesi Selatan Dan terkait dengan syarat-syarat yang dikenakan Ini sebetulnya Sama dengan pinjaman yang reguler Karena yang namanya pinjaman daerah tentunya mengacu kepada ketentuan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 33 maupun PP56 Nah dalam hal prosesnya Ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Ada beberapa relaksasi dan simplifikasi Misalnya terkait dengan Persetujuan dari DPRD Yang dalam pinjaman reguler Itu menjadi syarat yang harus dipenuhi di depan Namun khusus terkait dengan pinjaman daerah program PEN ini Cukup dengan surat pemberitahuan Yang disampaikan 5 hari setelah surat permohonan disampaikan ke KMNQ Itu dapat dianggap sebagai disetujui oleh kami Sehingga nanti daerah cukup mempertanggung jawabkan Ke DPRD Terkait dengan postur anggaran atau APBD revisi APBDP sebagai akibat dari tambahan pinjaman Yang menjadi elemen financing di dalam APBD perubahan tersebut Nah itu salah satu simplifikasi Simplifikasi yang lain juga Di dalam hal syarat pemenuhan FS Yang di dalam pinjaman reguler itu harus dipenuhi di depan Sebelum proses persetujuan oleh pihak SMI Nah dalam pinjaman program PEN ini Cukup dengan menyertakan kerangka acuan kerja Bahwa proyek tersebut memang ada di dalam APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan Dan dengan menyerahkan kerangka acuan kerja tersebut Bisa dianggap sebagai persetujuan oleh kami Tentunya dengan sedikit verifikasi terkait dengan penggunaan dananya Jadi memang simplifikasi dan relaksasi Di dalam proses persetujuan di kami Yang lebih mudah dan lebih cepat Diharapkan juga dapat mempercepat disbursement Dari fasilitas ini karena memang tujuan utamanya adalah Untuk percepatan pemulihan ekonomi Atau menggerakkan sektor real dalam istilah umumnya Itu yang kami harapkan pinjaman daerah ini Bisa membangkitkan atau memulihkan sektor ekonomi Dengan menggerakkan daftar-daftar kegiatan Atau proyek-proyek yang sejatinya terkendala Oleh ketersediaan sumber dana di dalam APBD yang bersangkutan Ya baik Pak Itwin menarik sekali Jadi segala sesuatunya dipermudah Dan dipercepat gitu Intinya agar supaya pemulihan ini pun juga bisa diakselerasi Diberikan daya dukung pendanaannya gitu ya Nah mungkin untuk sektor-sektornya sendiri Kalau PT SMI ini kan yang kita ketahui Biasanya itu kan pendanaannya terkait dengan proyek infrastruktur Nah berkaitan dengan pinjaman pendanaan yang Untuk pemulihan ekonomi nasional ini Apakah hanya sektor tersebut Kemudian yang diutamakan Atau mungkin ada sektor-sektor lainnya Nah ini mungkin bagian dari nanti Yang akan dipatarkan oleh Pak Kadek juga Sektor-sektor yang masih diunggulkan Dalam pandemi COVID-19 Tapi mungkin Pak Itwin bisa memberikan sedikit pengantar saja Kami sebetulnya mendorong divisi riset dan riset ekonomi Di PT SMI antara lain juga untuk bisa melakukan penelitian Terhadap identifikasi ya Identifikasi sektor yang terdampak hebat Akibat pandemi COVID-19 ini Serta juga sektor-sektor yang potensial Karena tentunya yang namanya normal baru Itu juga sejatinya bisa terjadi transformasi Di dalam perilaku masyarakat Yang justru menimbulkan potensi sektor-sektor baru Jadi kedua hal itu yang menjadi hal yang patut Ya diperhatikan oleh para pemangku kebijakan Dan oleh karenanya sangat baik bagi SMI Juga untuk bertransformasi ke depan Agar tidak melulu melakukan pinjaman daerah Berbasis proyek Tapi juga bisa melakukan aktivitas pinjaman daerah Berbasis program Sehingga kami bisa mendesain suatu program Aktivitas kegiatan Yang memang sejatinya berdasarkan Atau berlandaskan pada objektif Daripada program itu sendiri Khusus buat kali ini Memang programnya adalah pemulihan ekonomi Dan kata kunci di dalam pemulihan ekonomi Adalah kecepatan Di dalam disbursement Atau di dalam menggerakkan Roda perekonomian tersebut Nah di dalam koridor itu Memang harus diakui Proyek infrastruktur masih mengemuka Di samping juga program yang terkait dengan kesehatan Misalnya bantuan kesehatan Untuk level Pemda di bawah tingkat provinsi Misalnya bantuan kesehatan Untuk rehabilitasi puskesmas Yang tanggung jawabnya Ada di level Bawahnya kabupaten Ataupun kecamatan Nah kombinasi antara proyek dan program ini Yang menjadi hal-hal yang Output yang dihasilkan Daripada riset kami Dan kami Terus menerus mendorong Divisi riset Untuk terus berkarya Melakukan penelitian Agar policy design Bisa lebih efektif Di dalam Mengejar sasarannya Yaitu Pemulihan ekonomi nasional Baik Pak Edwin Tidak ada kata menyerah Dan tadi Pak Edwin juga sudah menyoroti Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini Kata kuncinya itu adalah Kecepatan Terima kasih sekali lagi Pak Edwin Saya ingin beralih dulu Kalau begitu Pak Edwin ke Pak Kadek Yang juga sudah hadir Pada kesempatan kali ini Selaku chief economist dari PT SMI Yang mungkin akan mengawali Diskusi kita pada pagi hari ini Dengan sebuah pemaparan Nanti akan dilanjutkan Dengan Q&A Yang juga nanti Akan melibatkan peserta Untuk ikut bertanya Nanti pertanyaannya bisa Diajukan melalui chat box Yang kemudian nanti akan kami Pilih Begitu Yang paling menarik Untuk diajukan ke Pak Kadek Pak Kadek Mungkin saya persilahkan Terlebih dahulu Untuk memberikan pemaparannya Ini adalah Kurang lebih hasil penelitian Yang berhasil dilakukan oleh PT SMI Untuk mengidentifikasi Lebih lanjut Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edwin Ada sektor-sektor baru Begitu ya Kurang lebih salah satu Di antaranya yang teridentifikasi Karena adanya transformasi Yang terjadi Di tengah masyarakat Terutama di era new normal saat ini Saya langsung persilahkan Kepada Pak Kadek Kalau begitu untuk memberikan Pemaparannya Kami persilahkan Terima kasih Mbak Kania Selamat pagi Bapak dan Ibu Dimanapun berada Semoga semua dalam keadaan sehat Senang bisa Adir dalam acara webinar Pagi hari ini Yang mengambil topik Yang sangat relevan Pada masa pandemi COVID-19 ini Yaitu Bagaimana wajah Perekonomian Indonesia Di arah new normal Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Direktur Utama PTSMI Pak Edwin Syahrusat Bahwa Perekonomian dunia Dan juga Perekonomian Indonesia Menghadapi tantangan yang berat Pada tahun 2020 ini Karena adanya Wabah COVID-19 Kalau kita Lihat dari Perkembangan jumlah kasus Terus mengalami peningkatan Dan ini tentunya Berpengaruh Terhadap Perilaku Behavior Sosial Dan masyarakat Dan nantinya Akan mempengaruhi Pola konsumsi Dan sekaligus Adalah Struktur perekonomian Indonesia Dan juga perekonomian Negara-negara lainnya Di dunia Nah kalau kita Lihat Dari Perkembangan Kasus Di Indonesia Sendiri Dari total Jumlah kasus Tersebut Termasuk Relatif Kecil Dibandingkan Dengan Negara-negara Lain di dunia Seperti USA Brazil Dan India Yaitu Tiga negara Yang memiliki Kasus tertinggi Nah kalau kita Amati lagi Di level Nasional Bahwa Jumlah Kasus COVID-19 ini Tidak hanya Terpusat lagi Di Jawa Tetapi Di daerah-daerah Di luar Jawa Dan kita Kalau amati Pertumbuhan Dari kasusnya Itu sudah Menyebar Tidak hanya Di Pulau Jawa Tetapi juga Di luar Jawa Misalnya saja Kalau dari Total jumlah Kasus Sulawesi Selatan Itu memiliki Jumlah kasus Lebih dari 8000 Dan itu Sama Dengan Provinsi di Jawa Seperti Jawa Timur Dan juga DKI Jakarta Nah perkembangan Kasus COVID-19 ini Tentu berpengaruh Terhadap Kinerja Perekonomian Nasional Dan juga Perekonomian Daerah Begitu juga Perekonomian Global Di negara-negara Lainnya Nah kalau kita Lihat Dampak Dari COVID-19 Terhadap Perekonomian Global Yaitu mungkin Bisa next Slidenya Berikutnya Bahwa Perekonomian Global Diperkirakan Akan Mengalami Resesi Pada tahun 2020 Dengan Pertumbuhan Negatif Kalau kita Telusuri lagi Per negara Kalau kita Bandingkan Negara-negara Maju Dan negara-negara Berkembang Seperti Indonesia Memang Dampak COVID-19 Itu lebih Besar Pengaruhnya Ke Negara-negara Maju Contohnya Saja Kemarin Ada berita Mengenai Dampak COVID-19 Di Singapura Pertumbuhan Ekonomi Singapura Drop Pada Kuartal Kedua Sebesar Minus 12% Tapi Kalau kita Lihat Indonesia Itu Diproyeksikan Pertumbuhan Ekonominya Minus Tetapi Masih Relatif Memiliki Daya Tahan Dibandingkan Dengan Negara-negara Maju Lainnya Mengapa Karena Pertama Indonesia Adalah Negara Yang Dominan Perekonomiannya Yaitu Sekitar 50% Itu Dikontribusikan Oleh Konsumsi Domestik Sehingga Ketika Perekonomian Global Mengalami Resesi Maka Konsumsi Domestik Inilah Yang Mempertahankan Perekonomian Indonesia Untuk Tidak Jauh Turun Drastis Akibat COVID-19 Ini Nah Untuk Kuartal Pertama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Positif Memang Di Kuartal Kedua Karena Adanya Pelaksanaan PSBB Membatasi Mobilitas Kemudian Membatasi Interaksi Yang Menyebabkan Perekonomian Indonesia Di Kuartal Kedua Akan Mengalami Penurunan Tetapi Kuartal Ketiga Diharapkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Meningkat Kembali Semoga Saja Bisa Positif Seiring Dengan Dibukanya Kembali Perekonomian Secara Bertahap Tetapi Tetap Memegang Atau Taat Kepada Protokol Kesehatan Bisa Lanjut Slide-nya Nah ini adalah Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Tahun 2020 Dan Juga 2021 Kita Lihat Dari Berbagai Institusi Kementerian Keuangan Misalnya Memproyeksikan Pada Kondisi Pesimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Yaitu Sebesar Minus 0,4% Dan Skenario Optimisnya Adalah 1% Dan Kami Di PTSMI Sendiri Memproyeksikan Dengan Skenario Pesimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Minus 1,13% Dan Skenario Optimis Sebesar Minus 82% Nah Untuk Tahun 2021 Hampir Semua Lembaga Itu Memperkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Ini Sudah Recover Sudah Mulai Naik Dengan Pertumbuhan Yang Positif Mungkin Memang Tidak Sama Dengan Masa Sebelum COVID Karena Adanya Perubahan Perubahan Behavior Dari Masyarakat Misalnya Kita Tidak Bisa Bebas Berpergian Kita Tidak Mobile Lagi Kemudian Kita Harus Menjaga Jarak Perubahan Behavior Behavior Itu Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Dan Juga Struktur Perekonomian Indonesia Di Era Atau Tatanan Baru Yang Sering disebut Sebagai Era New Normal Next Jadi Dampak Daripada Perekonomian COVID-19 Intra Perekonomian Indonesia Kita bisa Lihat dari Data Kuartal Pertama Tahun 2020 Karena Ini Adalah Data Terakhir Yang Dipublikasi Oleh BPS Kita Bisa Lihat Tahun 2020 Kuartal Pertama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 2,97% Turun Jauh Dibandingkan Dengan Kuartal Yang Sama Tahun 2019 Yaitu Sebesar 5,07% Kalau Kita Amati Lagi Sektoral Ini Sangat Menarik Karena Ada Beberapa Sektor Yang Tumbuh Positif Dan Bahkan Pertumbuhannya Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Pada Masa Sebelum Pandemi COVID Sektor-sektor Apa Saja Itu Yang Pertama Adalah Sektor Jasa Keuangan Yang Kedua Sektor Kesehatan Seperti Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Edwin Tadi Bahwa Memang Sektor Kesehatan Ini Menjadi Sektor Yang Diandalkan Di Masa Rumah Sakit Jasa Puskesmas Jasa Farmasi Yaitu Dalam Rangka Mengatasi Masalah COVID-19 Kemudian Sektor Yang Berikutnya Adalah Sektor Informasi Dan Komunikasi Tumbuh Positif Bahkan Meningkat Karena Ketika Mobilitas Kita Dibatasi Kita Harus Tinggal Di Rumah Dan Menggunakan Fasilitas Online Contohnya Saja Acara Webinar Pagi Hari Ini Kita Tidak Perlu Ke Hotel Kita Bisa Mengaksesnya Lewat Media Online Seperti Youtube Misalnya Dan Media-media Lainnya Itu yang Menyebabkan Sektor Informasi Dan Komunikasi Mengalami Pertumbuhan Yang tinggi Bahkan Meningkat Dari Masa Sebelum COVID-19 Kemudian Yang berikutnya Adalah Sektor Pendidikan Ternyata Ternyata Sektor Pendidikan Ini Juga Memiliki Daya Tahan Pada Masa Pandemi COVID-19 Nah Sektor Sektor Lain Memang Tidak Beruntung Dan Terdampak Akibat COVID-19 Misalnya Adalah Sektor Sektor Yang Berkaitan Dengan Pariwisata Akomodasi Kemudian Perdagangan Maka Sektor Sektor Ini Memang Tumbuh Menurun Dibandingkan Dengan Periode Sebelum Pandemi COVID-19 Next Nah Kalau Kita Lihat Aspek Spasialnya Ya Karena Indonesia Ini Terdiri Dari Provinsi Provinsi Dan Juga Kabupaten Maka Kita Harus Mengamati Bagaimana Dampak Daripada COVID-19 Terhadap Perekonomian Daerah Nah Kita Tampilkan Disini 10 Provinsi Yang Terdampak Paling Besar Terhadap Akibat Dari COVID-19 Dua Provinsi Yang Utama Adalah Yogyakarta Dan Bali Ya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Memang Sektor Pariwisata Ini Terkena Dampak Paling Besar Karena Jogja Dan Bali Berbasis Kan Pariwisata Maka Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Dari Jogja Dan Bali Termasuk Paling Besar Dibandingkan Dengan Provinsi Provinsi Lain Dan Kalau Kita Lihat Provinsi Yang Kaya Akan Sumber Daya Alam Seperti Kalimantan Timur Yang Berbasiskan Pertambangan Juga Terdempak Oleh COVID-19 Seperti Kita Ketahui Harga Komoditas Pada Masa Pandemi COVID-19 Mengalami Penurunan Kemudian Juga Negara-negara Tujuan Ekspor Mengalami Resesi Sehingga Permintaan Ekspor Indonesia Yang Dominan Adalah Ekspor Komoditi Juga Terdampak Akibat COVID-19 Next Nah Kalau kita Ingin Mengamati Bagaimana Dampak Dari COVID-19 Ini Terhadap Perekonomian Daerah Kita Lihat Dari Kerangka Teori Circular Flow Sederhana Ini Jadi Karena Tadi Perekonomian Daerah Terkena Dampak Pertumbuhannya Menurun Maka Akan Berpengaruh Juga Terhadap Budget Pemerintah Padahal Pemerintah Daerah Merupakan Ujung Tombak Di Dalam Proses Pemulihan Perekonomian Nah Acara Yang Dilakukan Tadi Pagi Antara Kementerian Yaitu Pemerintah Dengan PT SMI Ini Adalah Dalam Rangka Untuk Memberikan Daerah Stimulus Sehingga 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 Pada Pandemi Covid Ini Tetap Bisa Melakukan Kebijakan Yang Bersifat Counter Cyclical Sehingga Bisa Mengungkit Perekonomian Dan Recover Dari Masa Krisis Atau Pandemi Covid Ini Nah Dari Kerangka Alur Atau Circular Flow Yang Saya Sajikan Disini Memang Semua Arus Uang Dan Juga Arus Barang Itu Terkena Dampak Covid Nah Kita Lihat Dari Bagannya Semua Terkena Merah Merah Itu Artinya Bahwa Alur Uang Dan Juga Barang Terkena Dampak Covid Kecuali Satu Yaitu Pengeluaran Pemerintah Baik Itu Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Oleh Karena Itu Stimulus Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat Yang Sebesar 600 Triliun Lebih Itu Menjadi Kunci Pemulihan Perekonomian Nasional Dan Juga Salah Satunya Adalah Pinjaman Pemda Yang Dilakukan Oleh PT SMI Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Menjadi Faktor Penentu Peningkatan Atau Pemulihan Perekonomian Daerah Daerah Di Indonesia Yang Terkena Dampak Covid-19 Next Nah Ketika Perekonomian Daerah Mengalami Perlambatan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Maka Anggaran Daripada Pemerintah Daerah Itu Terkena Dampak Atau Kita Sering Sebut Sebagai Kapasitas Fiskalnya Nah Kalau Kita Dekati Kapasitas Fiskal Itu Sebagai Rasio Defisit Anggaran Pemerintah Terhadap PDRB Atau Kue Perekonomian Daerah Ini Ada Beberapa Daerah Di Jawa Yang Memang Terdampak Besar Dari Covid-19 Ini Jadi Ada Daerah Yang Memang Defisit Anggarannya Bisa Lebih Dari 3% PDRB Mampuan Daripada Daerah Untuk Memberikan Stimulus Atau Daya Ungkit Kedalam Perekonomian Sehingga Bisa Recover Lebih Cepat Next Nah Apa Yang Menyebabkan Bahwa Daerah Daerah Itu Mengalami Penurunan Dalam Kapasitas Fiskalnya Yang Pertama Karena Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Akan Menurunkan Juga Penghasilan Atau Pendapatan Asli Daerah Kemudian Yang Kedua Transfer Daerah Memang Difokuskan Ke Sektor-sektor Kesehatan Dalam Rangka Untuk Memecahkan Atau Mengatasi Masalah COVID-19 Ini Sehingga Ada Beberapa Program Pemerintah Daerah Seperti Misalnya Pembangunan Infrastruktur Itu Harus Tertunda Pada Masa COVID-19 Ini Oleh Karena Itu Dalam Rangka Untuk Mengembalikan Atau Menjalankan Program-program Pemerintah Daerah Yang Tertunda Akibat COVID-19 Khususnya Adalah Untuk Sektor Infrastruktur Dicanangkanlah Tadi Pagi Yaitu Program Bantuan Kepada Pemerintah Daerah Untuk Khususnya Adalah Sektor Infrastruktur Sehingga Sehingga Menjadi Faktor Atau Daya Ungkit Bagi Perekonomian Indonesia Terlepas Dari COVID-19 Next Nah bagaimana Proyeksi Perekonomian Indonesia Pada era New Normal Bapak dan Ibu Pasti Pada saat ini Memiliki Kebiasaan Atau Budaya Atau Pola Hidup Baru Biasanya Bisa Pergi Kemal Untuk Meeting Kemudian Juga Berbelanja Pada saat ini Dibatasi Begitu Juga Kita Bisa Berlibur Pada saat Liburan Misalnya Ke Bali Atau Ke Daerah Daerah Lainnya Tetapi Pada saat Ini Kita Tidak Bisa Karena Kita Masih Khawatir Akan Terjangkit COVID-19 Nah New Normal New Behavior Ini Mempengaruhi Struktur Perekonomian Indonesia Kedepan Kami Dari PT SMI Dengan Melihat Sektor-sektor Yang Potensial Pada era New Normal Kita Membaginya Menjadi Empat Kuadran Disini Yaitu Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Dan juga Share Daripada Sektor Tersebut Terhadap Seluruh Perekonomian Nah Kalau kita Lihat Di Gambar Yang Saya Sajikan Bahwa Ada Sektor-sektor Yang memang Sebelum Pandemi COVID Potensial Pada saat Era New Normal Tetap Menjadi Sektor Yang Potensial Yaitu Sektor-sektor Yang Berada Di Kuadran Pertama Dengan Pertumbuhan Tinggi Dan Pangsa Sektor Juga Tinggi Apa Sektor-sektor Itu Yang pertama Adalah Sektor Informasi Dan Komunikasi Sudah Saya Jelaskan Mengapa Sektor Ini Menjadi Potensial Pada Era New Normal Yang Kedua Adalah Sektor Jasa Keuangan Yaitu Walaupun Kita Pada Masa Belanja Online Sehingga Ini Membutuhkan Jasa Keuangan Khususnya Perbankan Yang Berikutnya Adalah Industri Pengolahan Industri Pengolahan Walaupun Mengalami Penurunan Pertumbuhan Tetapi Sernya Terhadap Kue Perekonomian Masih Signifikan Kemudian Sektor Yang Berikutnya Adalah Sektor Konstruksi Nah Sektor Konstruksi Mengalami Perlambatan Pertumbuhan Tetapi Sernya Dalam Perekonomian Masih Tinggi Jadi Itu Sektor Sektor Di era New Normal Yang Menjadi Sangat Potensial Dikembangkan Dan Ini Menjadi Informasi Yang Sangat Penting Bagi Dunia Usaha Atau Bagi Pemerintah Di Dalam Rangka Memulihkan Perekonomian Nasional Pada Era New Normal Menjadi Lebih Cepat Next Nah Kalau kita Telusuri Lagi Ke Provinsi Provinsi Di Daerah Jawa Memang Sektor Yang Menjadi Sektor Yang Potensial Di Seluruh Provinsi Di Jawa Adalah Sektor Informasi Dan Komunikasi Nah Kalau kita Lihat DKI Jakarta Sektor 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 Potensial Itu Cenderung Tidak Ada Perubahan Kalau kita Bandingkan Sebelum Dan Setelah Pandemi COVID Yaitu Sektor Jasa Jasa Keuangan Informasi Dan Komunikasi Kemudian Jasa Konstruksi Dan Industri Pengolahan Itu Menjadi Jasa Keuangan Kemudian Jasa Perusahaan Tetap Menjadi Sektor Yang Potensial Begitu Juga Banten Nah Kalau Banten Untuk Informasi Dan Komunikasi Adalah Konstruksi Dan Real Estate Mungkin Memang Di Banten Masih Tersedia Lahan Yang Cukup Untuk Mengembangkan Sektor Sektor Ini Pada Era New Normal Next Nah Apa Implikasi Kebijakan Dari Temuan Kami Terhadap Sektor Sektor Yang Potensial Di Era New Normal Yang Pertama Adalah Digitalisasi Ekonomi Menjadi Keniscayaan Karena Informasi Dan Teknologi Itu Menjadi Faktor Atau Sektor Yang Unggul Pada Mesa Era New Normal Yang Kedua Seperti Kita Ketahui UMKM Adalah Jenis Usaha Yang Terkena Dampak Paling Besar Pada Masa Pandemi COVID Ini Dan Sebagian Besar UMKM Ini Tidak Memiliki Akses Informasi Dan Teknologi Oleh Karena Itu Kedepan Pada Era New Normal Digitalisasi Ekonomi Akses Terhadap Teknologi Bagi UMKM Dapat Menjadi Solusi Untuk Mempercepat Pemulihan Perekonomian Nasional Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kalau Papa Presiden Menyampaikan Dan Juga Ibu Menkyu Bahwa Ini Adalah Suatu Kerjasama Antara Semua Anak Bangsa Maka Ini Adalah Kerjasama Dan Gotong Royong Semua Sektor Di Perekonomian Maka Sektor Informasi Dan Komunikasi Dan Jasa Keuangan Menjadi Sektor Yang Bisa Mendukung Berkembangnya Atau Pulihnya Sektor Sektor Lain Di Dalam Perekonomian Yang Terkena Dampak COVID Yang Berikutnya Adalah Pinjaman Atau Stimulus Kepada Pemerintah Daerah Menjadi Sangat Penting Karena Daerah Merupakan Ujung Tombak Dari Pembangunan Perekonomian Di Level Provinsi Maupun Kabupaten Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Pada Circular Flow Hanya Pengeluaran Untuk Memulihkan Perekonomian Nasional Next Nah Program Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Sudah Dicanangkan Oleh Pemerintah Sebesar 695 2 Triliun Memang Sangat Relevant Dan Sangat Penting Untuk Meningkatkan Atau Memulihkan Perekonomian Nasional Nah Kalau Kita Lihat Dari Besarannya Yang Terbesar Memang Diarahkan Untuk Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Bawah Karena Mereka Memiliki Marginal Propensity To Consume Yang Tinggi Sehingga Ini Menjadi Sangat Efektif Untuk Mengangkat Perekonomian Nasional Lepas Dari Krisis Ekonomi Kemudian Bantuan Terhadap UMKM Kemudian Juga Kepada Pemda Dan Juga Kepada Korporasi Itu Menjadi Sangat Penting Nah Sekarang Next Nah Ini adalah program yang dilakukan oleh PT SMI bekerjasama dengan pemerintah Yaitu daerah-daerah yang tertunda program-programnya atau proyeknya selama pandemi COVID Dapat dibiayai dengan bantuan dari PT SMI bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan atau memulihkan perekonomian Indonesia secara lebih cepat Next Atas pemaparannya dan sebelum saya menjaring beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari peserta webinar Yang sudah mengajukan pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab Salah satu diantaranya mungkin ini diajukan ke Pak Dirut gitu Pak Edwin yang juga ini harus segera meninggalkan webinar ini Karena ada acara yang lain Tapi sebelum meninggalkan Pak Saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja dari peserta atau lebih tepatnya wartawan Pak ini yang bertanya Mengenai bagaimana SMI memenuhi pendanaan ke depan Apakah mengerbitkan obligasi atau mungkin ada alternatif lainnya Ini mungkin bisa dijawab sekaligus mungkin ada pesan penutup Pak yang ingin disampaikan sebelum Pak Edwin harus meninggalkan webinar ini Dari segi mungkin saya kasih background dulu dari segi aktivitas pembiayaan kan ada dua kelompok besar Pembiayaan kepada badan usaha dan pembiayaan kepada pemerintah daerah Nah jelas kalau dari sisi pembiayaan kepada pemerintah daerah Fokus kami adalah mensukseskan pinjaman daerah program PEN ini Yang memang sumber dayanya utamanya dari APBN Kalau 10 triliun sukses dan ada animo lagi apalagi bunganya murah Ya kami bisa jadi akan nambah Apa? Perolehan pinjaman kami dari pemerintah yang juga bunganya murah Itu salah satu alternatif Nah tentunya tentu saja di dalam pinjaman daerah ini Yang namanya pinjaman reguler juga tetap kami laksanakan Nah itu memang kami selama ini sudah banyak komitmen dari pihak-pihak multilateral Seperti Bank Dunia Nanti juga ada dari Asian Development Bank Itu utamanya menjadi our reliable partner Dari segi funding untuk pinjaman daerah reguler Tentu juga bisa di blend dengan kami juga bisa menerbitkan obligasi Karena pasar obligasi saat ini juga sedang menarik Sama halnya ketika kami baru-baru ini juga menerbitkan obligasi senilai 1,5 triliun Itu kira-kira terkait dengan aktivitas pinjaman daerah memang akan lebih mendominasi Periode-periode sulit seperti saat ini Itu satu stream Nah terkait dengan pinjaman kepada badan usaha Itu memang aktivitasnya relatif melesu Ya jadi memang kami sedikit banyak lebih mengandalkan dari sumber dana Baik obligasi maupun dari perbankan Nah kebetulan pinjaman kepada badan usaha ini Suku bunganya floating Sehingga ke depan ya kami lebih mengandalkan pada tentunya pinjaman perbankan Baru-baru ini juga kami melakukan financial closing untuk sindikasi senilai Mungkin dalam waktu dekat kami akan tanda tangan ini karena ini dalam proses ya Apa namanya proses book buildingnya senilai 500 juta USD dari sindikasi bank-bank multinational Nah itu harapannya juga bisa memperkuat kapasitas pendanaan kami untuk mendorong pembiayaan kepada badan usaha Saya rasa itu mungkin sekilas funding mix kami Macem-macem dari bank, dari obligasi, dan dari pemerintah Di hari-hari ini tentunya kami banyak berkaitan dengan pemerintah ya Selain juga untuk mendukung program juga tentunya pinjamannya juga lunak Tadi kan untuk penerusan pinjaman yang pinjaman daerah PEN bunganya 0% Jadi kami hanya mengenakan fee lah NLV yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan Mungkin sebagai penutup Saya rasa ke depan SME tentunya akan mengkombinasikan relevansinya dengan acara hari ini Akan mengkombinasikan aktivitas riset khususnya riset ekonomi dan sosial Untuk bisa menselaraskan dengan program-program yang notabene juga ke depannya akan lebih heavy Atau lebih berat konten pembangunan Sejalan juga transformasi SME insya Allah ya menjadi lembaga pembiayaan pembangunan Nah itu mungkin sebelum menjadi lembaga ya Sekarang transformasi intermediatenya menjadi perusahaan pembiayaan pembangunan Tetap korporasi ya Tapi ada unsur elemen pembangunan yang lebih Apa namanya menjadi objektif utama dari aktivitas kami Baik terima kasih Pak Edwin Sekali lagi atas kesempatannya pada siang hari ini Sukses terus Pak Edwin Saya kalau begitu langsung beralih ke Pak Kadek Untuk mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk Kita ada waktu sedikit Untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta dari webinar ini Mungkin kita tidak punya waktu cukup banyak Tapi ini adalah beberapa pertanyaan yang masuk Nanti mudah-mudahan di akhir bisa ditutup dengan pertanyaan dari saya Tapi saya ingin memprioritaskan pertanyaan dari para peserta terlebih dahulu Ini pertanyaannya buat Pak Kadek Tadi pemaparannya sungguh menarik Dan ini adalah hasil riset yang setiap bulannya ini akan diperbarui Jadi kita bisa memantau bagaimana perkembangannya ya Sampai dengan akhir tahun ini Kurang lebih tadi kita sudah mendengarkan proyeksi sampai dengan akhir tahun seperti apa Begitu juga untuk tahun depan Nah khusus terhadap apa yang tadi disampaikan mengenai dampak dari COVID-19 ini Terhadap perekonomian daerah Ada yang menanyakan seperti ini Pak Kadek Bagaimana prospek daerah luar Jawa dalam masa new normal Sektor apakah di luar Pulau Jawa yang menjadi unggulan di masa new normal Tadi kalau saya melihatkan fokusnya lebih banyak di Pulau Jawa Nah ini mungkin bisa dilengkapi Pak Kadek Terima kasih Mbak Kania Ini pertanyaannya sangat bagus Memang fokus daripada studi kami adalah untuk provinsi-provinsi di Jawa Nah untuk daerah di luar Jawa Kami belum melakukan proyeksi Tetapi kami bisa prediksi Dilihat dari perkembangan wabah COVID-19 Tidak hanya di Jawa pusatnya Tetapi juga sekarang sudah beralih ke luar Jawa Maka memang dampak dari COVID-19 ini Akan serupa dengan di daerah Jawa Jadi kalau misalnya di daerah Jawa itu adalah unggul di sektor informasi dan komunikasi Maka untuk kedepannya beberapa daerah Terutama di daerah kota Itu sektor informasi dan komunikasi Juga menjadi sektor yang unggul Tetapi daerah-daerah lain yang memang memiliki jenis atau keunggulan di sektor lain Misalnya pertanian Kemudian juga industri pengolahan Itu memang menghadapi tantangan yang berat pada saat sekarang ini Terutama juga daerah-daerah yang berbasiskan sumber daya alam Oleh karena itu memang kami berprediksi Untuk daerah non-Jawa atau daerah luar Jawa Memang arahnya akan sama dengan daerah-daerah Jawa Seperti sektor informasi, komunikasi Kemudian tambah lagi sektor kesehatan dan pendidikan Memang menjadi sektor yang peranannya akan menjadi penting Tetapi kalau kita lihat di daerah memang investasi Terutama di daerah di luar Jawa Mengandalkan investasi swasta Atau investasi pemerintah Karena investasi swastanya relatif Lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa Maka jasa administrasi pemerintahan Itu mungkin akan menjadi sektor yang Unggul untuk masa era new normal Tetapi kita akan terus teliti nanti Untuk daerah-daerah non-Jawa Karena ini menjadi daerah yang penting Untuk diperhatikan Terutama dalam proses pemulihan perekonomian nasional Tidak hanya di daerah yang berada di Pulau Jawa Begitu Mbak Kania Pak Kadek Sekaligus saya ingin mengingatkan kembali Kepada para penonton Bapak Ibu sekalian Baik peserta maupun penonton Karena tayangan ini juga ditayangkan Melalui youtube medcom.id Dan juga portal medcom.id Untuk bisa disaksikan Secara langsung Yang sekarang ini ditayangkan juga secara langsung Baik Saya ingin menjaring lagi Satu pertanyaan lainnya Dari peserta Perserta dari webinar ini Yang diajukan melalui zoom Satu pertanyaan lainnya ini adalah Pertanyaan kita semua Kapan perekonomian di daerah Khususnya Jawa Akan pulih lagi Seperti pada sebelum pandemi Dan apa yang kemudian harus dilakukan Oleh pemerintah daerah Untuk mempercepat pemulihannya Mungkin ini berlaku juga secara nasional Tidak hanya untuk Pulau Jawa Tapi kapan kira-kira kita bisa berharap Pemulihan itu terjadi Terima kasih Mbak Kania Ini pertanyaan yang Banyak ditanyakan Yaitu Kapan perekonomian nasional ini Akan pulih Seperti Sebelum pandemi COVID Ya kalau dilihat dari proyeksi Lembaga-lembaga Dan juga termasuk PT SMI Memang tahun 2021 Ini adalah Tahun menjadi Tahun titik balik Setelah Indonesia mengalami Tantangan apa Penurunan Perekonomiannya Pada tahun 2020 Tetapi pertanyaannya Apakah Kita akan kembali Seperti Masa sebelum pandemi COVID Nah ini pertanyaan Yang harus Memasukkan Aspek Behavior Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa di dalam era new normal Kita memiliki norma Budaya Kemudian Tatanan hidup baru Nah itu yang akan merubah Pola konsumsi kita Dan juga struktur ekonomi Sehingga Memang Itu akan berjalan perlahan Pertumbuhannya meningkat Di tahun 2021 Tetapi ini akan bisa Dipercepat Oleh program-program Stimulus pemerintah Yang sudah Dikeluarkan oleh pemerintah Dan harus efektif Bisa meningkatkan Daya ungkit Perekonomian Di dalam proses pemulihan ini Oleh karena itu Divisi riset ekonomi Sudah melakukan penelitian Dengan mengidentifikasi Sektor-sektor Yang akan potensial Menjadi Sektor yang bisa Diandalkan Untuk diberikan stimulus Pada era new normal Dan juga Dilihat bagaimana Sektor-sektor tersebut Memiliki efek Multiplier yang besar Untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Dan juga Memiliki Daya serap Terhadap tenaga kerja Jadi dengan Pemetaan sektor-sektor Dan juga Pemetaan daripada Daerah Itu menjadi Referensi Atau Pertimbangan Bagi pada pemerintah Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Di dalam melaksanakan Stimulus Sehingga Stimulus yang diberikan Itu adalah Stimulus yang Tepat sasaran Dan efektif Untuk mempercepat Proses pemulihan Ekonomi nasional Sekian Pak Kania Menarik Menarik sekali Tidak meluas Tadi Anda berulang Mengatakan bahwa Pola konsumsi berubah Bahkan juga Menjurus ke Struktur Ekonomi yang berubah Nah perubahan Struktural ini Akan 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 bertahan Sampai dengan Tahun depan Artinya kalau kita Melihat tadi kan Proyeksinya Tahun depan ini Mungkin kita bisa Berharap akan ada Rebound Akan ada pemulihan Gitu ya Tapi artinya Bagaimana kemudian Kita mengikapi Perubahan Struktur ekonomi ini Apakah ini Sesuatu yang Sementara Atau ke depannya Ini memang akan Bertahat Dan kita tidak bisa Lagi kembali Ke era yang lama Kalau Dikatakan sebagai Perubahan Struktur ekonomi Memang Sebelum Vaksin Dari COVID-19 Ditemukan Akan terjadi Perubahan Yang bersifat Permanen Terhadap Struktur Perekonomian Tapi Bagi pemerintah Itu harus Mengantisipi Dengan baik Misalnya saja Sektor informasi Dan komunikasi Sebagai sektor Yang potensial Sehingga pemerintah Harus Melihat Atau menjadikan Ini Sebagai peluang Bagaimana Supaya Perekonomian itu Cepat pulih Terutama Seperti yang saya Sampaikan tadi UMKM Misalnya Maka diarahkan UMKM itu Menguasai teknologi Sehingga mereka Bisa mengakses Pasar yang lebih Luas Kemudian akses Bahan baku Tanpa Transaction cost Yang tinggi Misalnya Sehingga UMKM ini Menjadi Sektor yang Bisa diunggulkan Pada Masa Atau era New normal Begitu Jadi memang Harus Membaca dengan Baik Bagaimana Perubahan Struktural ini Terutama Di dalam Penyerapan Tenaga kerja Nah ini Memang Sudah dilakukan Oleh negara-negara Di Eropa Pada saat Krisis 2008 Dan 2009 Yang sering Dikenal dengan High Stresist Yaitu Adanya Pengangguran Struktural Pengangguran Struktural ini Yang dikhawatirkan Karena Kalau orang Yang terlalu Ramah Menganggur Akibat Dampak Krisis Dan Tidak Ada Perubahan Kapasitas Atau Upgrade Dari Kapasitas Mengikuti Perubahan Daripada Struktur Ekonomi Maka Orang Ini Akan Menjadi Pengangguran Yang Permanen Atau Struktural Oleh Karena Itu Maka Pemerintah Baik itu Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah Pusat Harus Melihat Potensi Sektor-sektor Di era New Normal Kemudian Juga Kesiapan Daripada Tenaga Kerja Dan Orang-orang Yang dulunya Menganggur Sehingga Diberikan Pelatihan Dalam Program Kartu Prakerja Misalnya Dan Itu Menjadi Sangat Baik Sekali Untuk Mempersiapkan Mereka Ketika Perekonomian Ini Sudah Recover Dapat Terserap Langsung Di Dalam Pasar Tenaga Kerja Sehingga Pengangguran Pun Mengalami Penurunan Demikian Mbak Kania Tidak Tidak Ada Lima Slide Lainnya Yang Akan Dipaparkan Pak Tadi Sebenarnya Belum Selesai Pemaparannya Ada Lima Slide Berikutnya Mungkin Bisa Langsung Dilanjutkan Pak Kadek Terima Kasih Mbak Kania Memang Untuk Slide Berikutnya Ini Adalah Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Peserta Webinar Yaitu Untuk Membuat Stimulus Itu Menjadi Efektif Memang Kita Harus Melakukan Pemetaan Baik Itu Pemetaan Sektor Maupun Pemetaan Daerah Kami Di PT SMI Sudah Melakukan Pemetaan Sektor Seperti Yang Kami Sampaikan Sektor Sektor Yang Potensial Pada Era New Normal Tetapi Ada Satu Yaitu Sektor Konstruksi Yang Juga Merupakan Sektor Potensial Pada Era New Normal Kita Identifikasikan Lagi Atau Kita Gali Lagi Jauh Lebih Dalam Sektor Konstruksi Jenis Yang Seperti Apa Yang Potensial Pada Era New Normal Nah Kita Menghitung Multiplier Efek Daripada Sektor Konstruksi Terhadap Perekonomian Baik Itu Output Maupun Tenaga Kerja Kita Lihat Memang Ada Berapa Sektor Konstruksi Yang Memiliki Multiplier Efek Yang Tinggi Contohnya Saja Adalah Untuk Prasarana Yang Berkaitan Dengan Pertanian Misalnya Seperti Sarana Irigasi Waduk Itu Memiliki Efek Multiplier Yang Tinggi Pada Perekonomian Yang Kedua Adalah Jalan Masih Menjadi Sektor Konstruksi Yang Memiliki Multiplier Tinggi Baik Untuk Penciptaan Output Maupun Tenaga Kerja Nah Jadi Ketika Pemerintah Melakukan Atau Memberikan Stimulus Dengan Adanya Pemetaan Sektor Sektor Ini Menjadi Stimulus Itu Efektif Tepat Sasaran Dan Juga Bisa Memberikan Daya Ungkit Pada Perekonomian Dalam Proses Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Terakhir Dari Slide Saya Mungkin Bisa Dilanjutkan Next Yaitu Yang Paling Terakhir Adalah Kita Juga Melakukan Pemetaan Terhadap Daerah Mungkin Pada Slide Terakhir Melakukan Pemetaan Terhadap Daerah Yaitu Daerah Daerah Yang Terkena Dampak Covid Kemudian Kita Hitung Juga Daerah Daerah Yang Memiliki Multiplayer Fiskal Yang Tinggi Nah Kita Bagi Menjadi Empat Kwadran Ini Nah Kwadran Pertama Adalah Daerah Daerah Yang Terkena Dampak Relatif Rendah Akibat Pandemi Covid Tapi Multiplayer Atau Daya Ungkit Daripada Kebijakan Fiskalnya Sangat Tinggi Nah Ini Menjadi Daerah Daerah Yang Potensial Bisa Diberikan Stimulus Kemudian Di Kwadran Kedua Ada Daerah Yang Memang Terdampak Paling Besar Nah Ini Adalah Secara Umum Daerah Daerah Di Jawa Adalah Daerah Yang Terkena Dampak Besar Akibat Pandemi Covid Tetapi Fiskal Polisinya Atau Kebijakan Pemerintahnya Memiliki Daya Ungkit Yang Tinggi Terhadap Perekonomian Ini Merupakan Daerah Daerah Yang Bisa Menjadi Target Stimulus Karena Tujuan Daripada Stimulus Ini Adalah Memulihkan Perekonomian Daerah Dan Memberikan Daya Ungkit Lebih Cepat Terhadap Perekonomian Nasional Nah Terakhir Kami Juga Sudah Menghitung Apa Sebenarnya Dampak Ekonomi Dari Pinjaman Daerah Yang Diberikan Oleh PT SMI Dan Kami Menemukan Memang Adanya Stimulus Kedaerah Akan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Kemudian Yang Kedua Adalah Memberikan Tambahan Value Edit Atau Nilai Tambah Terhadap Perekonomian Tidak Hanya Daerah Daerah Di Jawa Misalnya Saja Seperti Bantuan Ke Jawa Barat Ataupun DKI Jakarta Karena Dua Daerah Ini Adalah Daerah Yang Dominan Perannya Terhadap Perekonomian Nasional Juga Akan Memberikan Dampak Positif Terhadap Daerah Di Luar Jawa Secara Nasional Program Bantuan Pemerintah Daerah Ini Akan Menciptakan Output Kemudian Nilai Tambah Pendapatan Kepada Masyarakat Dan Menduka Lapangan Pekerjaan Syaratnya Adalah Kita Harus Membuat Pemetaan Sektor Pemetaan Daerah Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Sehingga Stimulus Kepada Pemerintah Daerah Ini Bisa Efektif Dan Juga Bisa Menjadi Daya Ungkit Bagi Perekonomian Indonesia Lepas Daripada Krisis Akibat Pandemi COVID-19 Demikian Mbak Kania Pemaparan Kami Dek Hasil Hasil Penelitian Dan Hasil Insight Yang Luar Biasa Sekali Mudah-mudahan Bisa Menjadi Bahan Masukan Yang Bermanfaat Tentunya Untuk Memformulasikan Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Stimulus Yang Tepat Sasaran Yang Efektif Terutama Untuk Memberikan Daya Ungkit Terhadap Perekonomian Daerah Yang Pada Ujungnya Pada Akhirnya Nanti Juga Akan Memberikan Dampak Yang Positif Terhadap Perekonomian Nasional Kurang Lebih Ini Adalah Perkembangan Atau Potret Terakhir Yang Tadi Baru Saja Disampaikan Oleh Pak Kadek Tentunya Proyeksi Sampai Dengan Akhir Tahun Tadi Pak Kadek Sempat Menyatakan Di Dimana Proses Pemulihan Ekonomi Nasional Atau Daerah Ini Bisa Dipercepat Tapi Mudah-mudahan Tadi Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Kadek Ini Bisa Membawa Cakrawala Baru Terhadap Proses Yang Sedang Terjadi Saat Ini Dan Apa Strategi Kedepan Yang Harus Kita Lakukan Paling Tidak Dari Hasil Penelitian Tadi Sudah Disampaikan Pementahannya Dampak Terhadap Daerah Kemudian Juga Daerah Dan Sektor Mana Saja Yang Kurang Lebih Bisa Dipertimbangkan Kedepannya Supaya Kemudian Kebijakan Dari Pemerintah Kedepan Yang Dikomulasikan Berkaitan Dengan Stimulus Yang Sudah Diangkarkan Ini Bisa Berdampak Secara Efektif Ujung-ujungnya Tentunya Kita Berharap Semua Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Semua Tetap Semangat Semua Tetap Menjaga Kesehatan Mohon Untuk Selalu Memperhatikan Protokol Kesehatan Dalam Menjalani Kegiatan Sehari-hari Itu Pesan Utamanya Tentunya Begitu ya Pak Kadek Tapi terima kasih Sekali lagi Pak Kadek Atas Pemaparan Yang Juga Memberikan Kesempatan Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Bapak Ibu Sekalian Para Peserta Webinar Dan Yang Juga Menyaksikan Webinar Ini Melalui Ujung Dari Dialog Webinar Economic Update Yang Diselenggarakan Oleh PT Sarana Multi Infrastruktur Atau PT SMI Dalam Rangka Peresmian Perjadian Kerjasama Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Di DKI Jakarta Dan Jawa Barat Dan Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Partisipasinya Dan Kontribusinya Melalui Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Mungkin Ada Pesan Penutup Pak Kadek Penonton Yang Sedang Menyaksikan Melalui Kanal Youtube Terima Kasih Mbak Kania Pesan Terakhir Saya Adalah Perekonomian Dunia Dan Perekonomian Indonesia Memang Menghadapi Tantangan Yang Berat Tahun 2020 Ini Tetapi Seperti Yang Sudah Saya Paparkan Tadi Ada Sektor Sektor Yang Potensial Dan Memiliki Pertumbuhan Tinggi Di Masa Era New Normal Ini Ini Harus Menjadi Sektor Sektor Yang Menumbuhkan Optimisme Di Dalam Perekonomian Nasional Untuk Recover Lebih Cepat Dari Krisis Ini Dan Juga Berbagai Pemetaan Yang Sudah Kami Lakukan Dapat Menjadi Acuan Atau Referensi Bagi Dunia Usaha Maupun Pemerintah Sehingga Kita Secara Gotong Royong Bersama Sama Untuk Mensukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Ini Sehingga Perekonomian Indonesia Lebih Cepat Lagi Pulih Dari Krisis Kemudian Bisa Menciptakan Lapangan Pekerjaan Sehingga Masa-masa Sebelum Pandemi Covid Bisa Kita Capai Kembali Dengan Lebih Cepat Demikian Yang Ingin Saya Sampaikan Dan Kita Harus Tetap Optimis Karena Tahun 2021 Dari Berbagai Proyeksi Lembaga Termasuk PT SMI Perekonomian Indonesia Dan Global Sudah Diproyeksikan Akan Mengalami Recovery Sekian Mbak Kania Terima kasih Banyak Sekali lagi Pak Kadek Atas Pemapanannya Dan Seperti yang Tadi Sudah Disampaikan Tetap Semangat Tetap Optimis Tetap Jaga Kesehatan Sekali lagi Terima kasih Telah bergabung Bersama kami Kita Jumpa Kembali Di lain Kesempatan Selama 11 Tahun Telah kami Lewati Beragam Tantangan Tak Menyurutkan Niat Tulus Hati Wujudkan Bakti Terbaik Untuk Negeri Tercinta Terima kasih